Ya, Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Ahmad Sodiki dan Pak Herdiansa. Saya langsung ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, tadi Anda katakan bahwa sebenarnya draft putusan itu sebelumnya sudah diterima. Kemudian dampak dari putusan MKMK ini ternyata memang ada menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk pihaknya Pak Herdiansa tadi yang kurang puas, katakanlah begitu, terhadap putusan. Jadi seperti apa Pak Sodiki seharusnya? Enggak. Infonya, draftnya itu ada-ada, tapi tidak segera ditindaklanjuti, begitu lho. Oke, oke. Itu anu itu. Jadi itu sebenarnya sudah ada, katanya draftnya sudah diseminarkan atau diperbincangkan rapat khusus juga, sudah ada tau. Ya sama kan, kemudian-kemudian apa itu katanya bisa apa itu mengenai. Ya pertama tentang kedudukan masalahan Pak Takimbaru itu, itu juga kan lama itu juga tidak diputus-putus. Jadi itu ada delay, ada ya. Informasi yang Anda dapat, kenapa Pak Sodiki? Informasi yang Anda dapat, kenapa draftnya tidak diputus-putus padahal sudah ada? Nah itu yang kami tidak tahu. Kami tidak tahu, gitu. Mestinya itu ya segeralah, karena itu juga penting, apalagi sekarang sudah terbukti bahwa ketika terjadi begini ini, dan kemudian itu ada orang, atau kadangkali MK, MK-MK itu berpendapat lebih keras lagi, itu tentunya bisa diterapkan, gitu. Tapi karena itunya belum ada, lalu nanti kosong, gitu. Nah ya, itu nanti tidak ada tindak lanjutnya, gitu. Baik, baik. Baik, saya ke Pak Herdiansa. Pak Herdiansa, tapi jika memang Anwar Usman katakanlah, tadi Anda katakan semestinya dipecat dari, tidak hanya dari posisi ketua MK, namun dari Hakim MK. Bukankah itu menimbulkan potensi untuk melakukan banding? Nah, jika banding, kemarin Prof. Jimli juga mengatakan prosesnya akan panjang lagi dan makan waktu. Ya, justru yang saya mention di sini, apa yang disampaikan oleh Pak Sodik tadi, gitu ya. Bahwa sebenarnya draft mengenai perintah atau mandat pembentukan peraturan MK yang mengenai Hakim Banding itu, atau Manjilis Banding itu, itu juga yang mesti ditelah, gitu. Itu mesti diselusuri. Kenapa kemudian ada proses yang sengaja, tanda petik, ditunda-tunda. Ini kan sama persis dengan isu yang kami dapat, atau informasi yang kami dapat, bahwa sebenarnya juga, tidak hanya peraturan MK menyangkut Majilis Banding itu, bahkan komposisi MK-MK yang pada awalnya juga didorong untuk dibentuk secara permanen, sebagaimana mandat ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang, sorry, di PMK nomor 1 2023 itu, itu juga ada kecenderungan ditahan-tahan, gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian seolah-olah ada upaya untuk menahan-nahan, satu, mengenai pembentukan MK-MK secara permanen, padahal boleh atau bisa dibentuk, baik permanen ataupun at-hoc, termasuk juga soal PMK mengenai Majilis Banding itu. Nah, yang kedua, menurut saya, kalaupun kemudian toh putusan MK-MK, itu sudah diambil, di mana kemudian proses sanksi yang diberikan dalam posisi pelanggaran etik berat terhadap Anwar Usman, dalam bentuk pemberhentian sebagai ketua, maka ya kita ambil pada posisi opposite gitu. Justru yang saya bilang di awal, disinilah kita tuntut sikapkan dijerawannya seorang Anwar Usman yang memang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Nah, bagi saya, kalau kemudian seorang hakim itu sudah terbukti, sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran etik berat, saya pikir tidak ada lagi harapan bagi dia untuk memimpin sidang-sidang yang berkaitan dengan hal-hal yang justru masuk di dalam wilayah pengujian, para pencari keadilan gitu kan, itu menjadi aneh gitu ya. Kalau kita mengibaratkan ini seperti ujar-ujar, ada game hukum gitu ya, apa namanya, legesine arabus marabus fano ya gitu, bahwa kalau kemudian hukum tanpa moralitas, itu tidak ada artinya sama sekali. Kalau kemudian MKMK sudah memutuskan bahwa ini cacat moral, ini cacat moral, ini cacat etika, maka implikasinya juga akan sangat serius, termasuk legitimasi dari publik. Kira-kira begitu. Oke, oke. Saya kembali ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, ketika putusan MKMK sebenarnya kemarin dalam tanda kutip katakanlah sudah mempreteli kewenangan Anwar Usman di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri, apakah memang sebaiknya Anwar Usman dengan logowo, kemudian mundur atas kesadaran pribadi, menurut Anda seperti apa? Pantaskah itu dilakukan? Ya, itu tadi, itu tergantung. Jadi ketika saya juga ikut mengadil atau menjadi anggota Dewan Etik ketika Pak Arshad, Pak Arshad dulu juga hakim konstitusi, itu kena juga apa itu, penalti atau kata kalah, kesalahan, ya, tetapi pada saat itu sebelum ada putusan, dia sudah mengundurkan diri, gitu loh. Oke. Tapi catatannya, catatan saya begini, ketika mau mengundurkan diri itu, itu sebetulnya, kalau nggak keliru lah ya, itu masa jabatan dia memang sudah mau berakhir, gitu loh. Jadi dia ingin supaya namanya tetap baik, karena mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, artinya apa? Ya tidak akan disedang, karena dia sudah mengundurkan diri, kan gitu. Kalau yang ini, Pak Anwar Usman itu tidak tahu, atau apa itu, pertimbangannya itu apa, gitu loh. Jadi, ini kurangkali dia masih lama menjadi anggota mahkamah konstitusi, gitu. Jadi, seharusnya menurut Anda mengundurkan diri saja, begitu ya, toh jabatan kewenangannya juga di MPO sudah tidak ada, ya. Namanya bagus, gitu. Baik, baik. Kita tunggu nanti langkah apa lagi yang akan diambil oleh Anwar Usman, dan mahkamah konstitusi juga prosesnya masih berjalan. Terima kasih, Pak Ahmad Sodiki, Pak Herdiansa, juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Anju Sore. Sama-sama, Mas. Sehat selamat. Ya, sama-sama, Pak Sodiki, sehat-sehat. Ya, sehat. Anju Sore masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.